motion that's right motion 91A oke selamat sore teman-teman motion yang lagi dengarkan radio tersayang kalian bersama saya lagi Dedy Degomes dibincang santai edisi hari ini kamis berapa ya? kamis 5 Maret 2021 dengan bintang tamu kita yang sudah kami sebar informasinya bahwa hari ini kita kedatangan dari para pencinta paduan suara nih para pelaku lebih tepatnya sih Pegiat ya Manano Catholic Choir oke selamat sore kakak berdua apa kabar? baik luar biasa oh gitu kalau bilang apa kabar baik luar biasa tunggu kita tahan sebentar ya ada guntur oke kita lihat itu ada berapa banyak yang gabung ya oke kita sisihkan dulu dong teman-teman yang ada di live instagram kita halo di sore hari ini kita lihat hujan, badai saya juga basah sampai disini tapi tak mengapalah tidak mengurangi kesan-kesan perjumpaan kita pertama kali ini ya saya sendiri dengan engkau berdua perdana ya ini yang belum pernah bertemu di tempat yang lain oke sebelum lebih panjang lebar lagi kita cuap-cuapnya disini kita mau memperkenalkan diri dulu kalau saya gak usah dikenalkan ya saya sudah hari-hari disini oke dengan kak siapa nih yang paling muda dulu kak yang pakai waju kuning iya betul, 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 betul dengan kak Vincent Susan Panto sering dipanggil Vincent kak Vincent Panto sebagai apa nih di MCC sebagai manajer promosi oke sebagai manajer promosi jadi teman-teman yang mau dipromosikan oleh kak Vincent silahkan kontak-kontak mbc Instagram oh iya yang disebelahnya nih oke kalau kita Glenn Tarore Glenn Tarore di MCC sebagai menjama sebagai bendahara oke ini yang pengatur keuangannya teman-teman ternyata jadi mungkin proposal-proposal juga beliau yang handle ya oke MCC ini kan gak usah ditanya lagi lah apa komunitasnya pasti semua nah itu udah tahu MCC ini bodohan suara kuayar yang terkenal di belantaran Yurwa Lambai asyap MCC ini tanya-tanya dong sedikit MCC ini secretnya dimana nih awalnya kalau awalnya sih itu ada di Ika Lakumaraka Ika Lakumaraka itu sekitar tahun berapa sih MCC ini berdiri dia tahun 2009 2009 saya omong berapa ya pokoknya masih imut ya 16 Desember 2009 16 Desember 2009 tujuan awal kenapa sampai akhirnya MCC ini dikumpulkan nih bodohan-bodohan suara ini orang-orang oke jadi awalnya sih memang MCC itu bergerakan kurni dari anak-anak muda kebetulan yang suka menyanyi suka menyanyi dari berbagai paroki yang ada di kepi-kepan manada jadi kalau saat ini sih sudah bergabung luas tidak hanya katolik lain atau bukan tapi tetap identik katolik yang ke-kepan manada tapi semua dari dari yang 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 oke banyak ternyata sudah apa ya sudah luas cakupan dari MCC ini ya ngomong-ngomong MCC ini yang didalam sudah berapa banyak talent yang dididik talent yang sudah bergabung misalnya talent ini yang bisa disebut talent ya para quiet sebenarnya kalau saat ini kalau dia dari awal memang hanya 16 orang untuk yang kemudian dia naik-naik 25 kemudian bergembang jadi di kemudian jadi pernah 60 terus yang saat ini seluruhnya ada yang aktif 40 44 oke MCC ini kan kita tahu bersama saya juga kan baca-baca lah artikel dari MCC ini ternyata sudah melalang buwana nih kemana-mana ikut ikut lomba-perduan suara ya lomba-perduan suara ataupun mengisi acara di beberapa kesempatan baik dalam negeri maupun ada yang luar negeri ya beberapa kali atau kalau pengalaman-pengalaman yang paling menarik nih selama mengikuti dari kak berdua saya paling menarik di mana kota mana ini sebenarnya sih masing-masing punya pengalaman ketika kalau waktu di Hongkong karena itu masih dalam Asia maka sebenarnya mirip-mirip tetap cipit di sadar tapi artinya situasinya memang berbeda kulturnya berbeda ya tapi memang kalau di Hongkong mau cari orang yang berbahasa Inggris juga sedikit oh iya jadi sama dengan Indonesia juga sebenarnya itulah yang bahasa planet bahasa yang kayaknya memang jauh dari rata saya dimengerti jadi ketika kita mau berbicara pakai bahasa Inggris selamat bergabung dengan MCC dari hari ini sampai melihat perkembangan paduan suara dari hari ini dari sebelumnya sampai hari ini melihat perkembangan paduan suara khususnya di madu ini seperti apa sih saya lihat dulu dari kacamata kita ke dalam dalam MCC minatnya semakin berkembang kemudian kalau melihat secara keseluruhan karena memang ada juga koer-koer yang sudah lebih dulu dari kita dan memang sudah lama salah satunya mungkin saya boleh sebutkan misalnya seperti demasa kakala puluhan tahun kemudian ada lima ada pox jelita juga belas setel seperti itu jadi katakanlah sudah banyak berpunculan selain dari MCC sehingga juga di madu di kampung paduan suara keren sekali ternyata wilayah madu ini jadi kampung paduan suara bukan pernah bikin kegiatan pesparaway nasional pesparaway internasional yang dibikin di madu oh itu madu 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 kantar iya itu yang kerjasama juga pemerintah kota pemerintah kota oke ngomong dari glide 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 maaf ya bukan ada tapi kayaknya satu deh dari atas baru ketambahan nama glide panggil apa? lain glide glide jadi tetap glide oke glide ngomong-ngomong kamu bergabung di MCC tertariknya apa sih? awalnya itu memang dari awal memang suka nyanyi oh jadi memang suka nyanyi jadi kemarin itu memang sudah enggak memang dari kecil udah sering nyanyi lomba-lomba tapi lomba sekelas bintang vokalia bukan padawan suara terus coba akhirnya tahun berapa itu udah lupa MCC buka rekrutan yang manado kategori youth choir oh jadi ada muda ya ternyata ada jenjangnya di MCC juga ya terus coba mendaftar dan audisi dan akhirnya lolos dan saya sekarang masih stay oke sekali jadi tetap berproses di MCC omong awalnya kan tertarik apakah memang hanya ada panggilan teman atau awalnya awalnya itu cuma suka sebenarnya cuma nyanyi-nyanyi solo enggak mau nyanyi grup akhirnya dipanggil teman coba coba gabung padawan suara akhirnya coba dan akhirnya rasa nyaman nyaman ada rasa nyaman ya ya pacaran aja oke iya bener tapi kita menceritai sesuatu bukan hanya pasangan tapi itu karena ada nyaman di tempat itu kita menyenangi sesuatu betul lho 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 na ya ini ujian-ujian ilmu gombal saya keluar cowok lho disini oke teman-teman di instagram saya hp saya kok gak bisa jaringannya bisa tapi bagi teman-teman yang mau nanya-nanya kepada kedua sahabat kita yang ada disini kepada saudara-saudara yang terbaik ini dari MCC silahkan langsung aja live cerita di instagram motion radio 91.8 FM bagi teman-teman yang mendengarkan juga di motion radio 91.8 FM yang mau bincang-bincang secara live chat silahkan kita tunggu ya ada berapa orang ini ada banyak yang udah bergabung tapi karena tidak ada yang memaikan tangan mungkin ada yang mau berinteraksi nah ngomong-ngomong kak kita kemarin ke Glenn dulu ya kan apa susahnya dari solo terus ke ada susah gak dari kita menyanyi sendiri terus saya hotel ini apa ya suara tiga namanya tenor tenor ya tenor ya tenor kenapa mungkin kan kalau susahnya itu kita mau beradaptasi sama mukanya balance dan gitu kan kalau nyanyi solo improv-nya terserah tapi maksudnya tetap dengan nada maksudnya tetap harmoni tapi kalau dengan paduan suara kita harus balance dong gak harus redup juga ada di momen-momen kita pasti tidak mulai terlalu keras kan namanya paduan suara otomatis terpadu dari berbagai suara gak bisa menonjol dong kalau kalau penyanyi solo it's okay bisa menonjol gitu jadi yang rumitnya dari penyanyi solo mau ke paduan suara mau beradaptasi itu susah karena dari awalnya memang awalnya menyanyi sendirian solo tapi untungnya kan dari solo udah tahu baca notnya atau ngomong-ngomong nanti pelajari paduan suara juga sebenarnya sih kalau baca not tahu antara tahu dan tapi lebih fokusnya jadi mengerti dengan ketukan dengan cara baca not yang baik nanti di paduan suara waktu nyanyi solo ya sekedar nyanyi hanya dengar lagu-lagu coba nyanyi tapi kalau di paduan suara ada partiturnya jadi belajar sesuai ketukan notasinya jangan sampai miss dengan partiturnya ada ternyata di paduan suara begitu ya teman-teman motion dan teman-teman literasi millennial oke belum ada ya oke kita kembali lagi ke siapanya Kak Vincent ngomong-ngomong ngatur nih anak-anak seperti Glenn begini apa susahnya sebenarnya mengatur mereka itu gampang ya gampang-gampang susah artinya kalau orang mana dibilang sama dengan bermain paling ketika apa kita harus apa ya istilah iya ora oh iya betul ora ora tapi yang jelas untuk mana ada ketuling quiet sendiri kita jangan lupa bahwa kita di bawah dari keuskupan keuskupan dalam hal ini komisi keperbindaan keuskupan dari komisi keperbindaan boskupan tadi sendiri menemukan anak-anak yang bawel-bawel lari-bawel lari-bawel yang jelas kalau sedikit kalau ditarik berarti gimana itu lumrah lumrah ya yang yang milenial seperti milenial kalau ditarik kalau ditarik kalau ditarik milenial kok tidak nyaman dengan sedikit seperti itu harus ada yang oke ngomong-ngomong Kak melihat pandemi 2020 itu kan jambukan besar bagi seluruh kegiatan sosial yang dulu kita kan hidupnya tidak ada hidup bersosial itu satu slogan yang selalu dikomenakan hidup belum bersosial tapi ketika pandemi kita dibatasi sosialnya bagaimana dengan keadaan MCC yang harus terima panggung yang panggung besar memang sangat-sangat berdampak terutama tidak lagi seperti lalu-lalu latihan yang intens kita sekarang memang latihan ada sekali-sekali dan itu pun harus mencari katakanlah tempat yang terbuka kemudian yang bisa hanya membatasi beberapa orang seperti itu karena kalau mau kumpul lebih dari situ kan selalu ada di lain ada kreativitas yang ada kreativitas kita memang selama selama pandemi ini coba yang dari di YouTube itu ada lagu satu lagu yang memang virtual choir dalam hal ini aransemen dari pelati Kevin Bosco oh jadi MCC ini berarti kevin bos yang menelangi oke teman-teman kita akan mendengarkan sedikit lagu dari mereka mungkin ada friend nya aja kita akan dengarkan ini memang keren ternyata kreativitas mereka dijaga walaupun di tengah pandemi jadi memang di shoot masing-masing dan jadi satu karya yang bisa apa ya tetap istilahnya tetaplah berkarya walaupun terhalang pandemi tetap eksis kalau kita eksisnya di Instagram mungkin ini eksisnya tetap terjaga oke untuk kegiatan-kegiatan virtual lainnya belum ada ikut virtual kita bergabung dengan ini tapi itu waktu kegiatan apa itu ada sama-sama dengan seluruh wire yang lain yang se-Indonesia yang jadi gabung semua oke 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 keren sekali ternyata walaupun pandemi para pencinta wire ini tetap bergelut dengan kreativitas dan bergelut dalam segala aktivitas mereka nah paling susah apa sih dari wire ini bagi secara pribadi mungkin dari preview paling susah apa sih tadi kan bilang mixing-nya terus selama menjadi pelaku kegiat penuh suara susah persik persik kalau susahnya ya pasti komitmen dong soalnya kalau misalnya udah dari awal bilang mau komitmen tapi di saat jam latihan keluar keluar orang teman pasti itu adalah hal yang sulit juga karena ya kalau mau dibilang anak muda sekarang banyak apa ini banyak main-main enggak enggak fokus kan begitu jadi yang DP susah itu belajar untuk komitmen untuk stay dan tetap latihan oke ternyata sama sama saya sendiri saya dulu pernah ikut fire apa ya pas itu masih rumah aja di BGC gue sudah jadi fire di gereja doming ini ikut-ikut PSPrawi ikut PSR pas di pemuda kayaknya terakhir PEC kevary punya fire fire itu pun terakhir terakhir dihitung kalau tidak salah kita paling kenal kalau pelatihnya dari kita ya dari itu Kak Alice kalau saya sekarang dia mungkin dia yang saya ingat pelatih saya terakhir karena dari BGC dia terus pindah ke Calvary yang dipine lain dia lagi pelatihnya yang asa kita jadi saya lebih ingat dari sendiri ini untuk memanajemen MCC sampai sejauh ini kendala paling utama apa apakah memang uangan atau iya yang pasti setiap organisasi memiliki harus tertanya-tanya dalam hal ini mengenai keuangan itu yang selama ini kita masih dengan swadaya dari choir tapi juga ada donatur donatur yang bersedia tetapi itu pun tidak banyak nanti ketika ada event atau ada kegiatan baru ya katakanlah banyak yang terlibat tetapi selama untuk kegiatan kegiatan yang rutin untuk para donatur itu ya hanya seputar dari pembina yang katakanlah memberikan dukungan jadi kalau dimintakan untuk diharapkan untuk ke depan sebenarnya kita punya donatur tetap yang katakanlah memang memberikan waktu ruang dana secara terus-menerus continue oke selain itu kalau dukungan pemerintah Kak sendiri Vincent melihat seperti apa kalau dukungan pemerintah menurut saya katakanlah sudah maksimal meskipun tentunya masih dalam kapasitas ketika misalkan kita purpose sesuatu begini turunnya begini itu hal yang tetapi pasti mereka baik dari pemerintah provinsi pemerintah kota mereka dan bahkan otomatis dari keuskupan mana sendiri jadi ternyata memang teman-teman itu pemerintah sangat mendukung kegiatan dari MCC maupun keseluruhan mungkin penduan suara yang tinggal sekarang ini menunggu menunggu kesempatan pemerintah bilang silahkan berkarya lagi secara bebas terbuka karena tidak salah beberapa minggu lalu saya lihat para apa ya penikmat seni maupun para pelaku seni sebaik itu musik atau seni panggung mereka sudah minta untuk dilonggarkan ini memang ini dalam konteks yang lain LP3KD itu yang dari katolik untuk pasparan pasparan LP3KD itu yang katolik punya kalau di protestan itu ada LP3KD itu kita untuk tahun 2021 ini nanti hanya melalui virtual online tapi memang kita mau bagaimana lagi pandemi ini memang melulantakan banyak aspek jadi memang kita harus menahan diri dulu untuk berkarya lebih misalnya karyanya bukan bukan karya yang dibuat tapi memang yang dipertunjukkan secara terbuka apalagi batasannya kan sedikit 50 orang bisa itu total dalam satu ruangan bayangkan 50 orang berapa bisa 40 paling lebih kuayernya oke dari sendiri harapannya untuk ke depan bagaimana kita masih ada setengah jam lagi harapannya tentunya ini kalau untuk khusus KMCC semoga anggotanya tetap komit dan untuk pelatih atau komposernya supaya boleh lagi berkreasi dengan lagu-lagunya karena kebetulan pelatih kami juga dia komposer meskipun dalam tanda kutip apa ya masih itu internal tapi sudah banyak juga lagu-lagunya dipakai dipakai di yang lain ketika apa ya FSPG 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 oh pemuda punya oke dari lain 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 nama cewek harapan untuk MCC MCC sendiri harapannya semoga MCC makin kompak makin tepat waktu penyakit ya tapi semua juga tapi maksudnya ya itu adalah hal yang biasa itu sebenarnya harus di luar iya juga sih makin tepat waktu makin 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 berprestasi makin buat latihan buat latihan dan semoga cepat kelar ini bagi ini supaya orang boleh pandemi ini kayaknya akan berakhir kita kita habitnya yang harus dirubah kita yang masih bisa ngumpul-ngumpul pakai jarak dekat-dekat memang harus panggung besar 40 orang jaraknya 22 meter bisa selapangan oke ini kan harapan untuk pandemi kita udah cerita tentang pandemi ini kita punya apa ya saya mau bilang tadi punya enggak apa ya mau enggak kalau untuk mempraktikan suaramu yang biasa di choir hanya sedikit aja kita masih setengah jam lagu favorit di choir lagu favorit di choir ya bisa kan bisa kan biar cuarai frame-nya aja kecil aja jadi pasti keren ini lagu favorit yang menengar nyanyi mendadak ini challenge mendadak dari motion radio 19158 ml lagu favorit itu apa ya jadi semua favorit yang menurut ada bisa nyanyikan sore hari ini mumpung lagi hujan kan teman-teman makin di rumah yang lagi membawa kendaraan terhibur nih sebenarnya lagu favorit oh salutaris wastia itu lagu favorit coba kita akan mendengarkan apa namanya oh salutaris wastia tapi susah itu kalau mau nyanyi sendiri soalnya itu ada S.R.T.B kalau nyanyi sendiri gak mau jadi soalnya itu juga pakai duet pakai solo ada solo juga nah yang solonya solonya pasti salah satu ya Sopran jadi memang kayaknya dia tidak mau sebenarnya kalau dia cobain dulu satu bait aja kayaknya seru sore hari ini tapi kayaknya dia malu oke takut takut salah takut salah terus di komplain ya gitu oke nah kalau untuk pelatih ada pesan-pesan untuk pelatihnya yang lagi tidak ada di tempat sini Kak siapa ya tadi? Kak Kevin Kak Kevin Kak Kevin sehat selalu terus jangan putus-putus berkarya tetap exist dan tetap stay dengan Madanokatolikwaya oke keren jadi Kak Kevin ini banyak juga job-jobnya ya seperti oke mau MCC untuk 2021 ini adalah langkah kebetulan untuk 2021 ini baru diadakan pemilihan kebetulan ini pengurus yang baru kalau saya memang dari tahun ke tahun selalu ada ada di dalam pengelompok ini memang senior tersenior jadi apa namanya untuk 2021 ya memang untuk ketua saya tanya Friska dia bilang kita mau apa dulu ya konsolidasi dulu ke dalam sesuai dengan apa karena ini ada covid jadi menyesuaikan dulu jadi bagaimana untuk latihan-latihan untuk ini tapi nanti diatur kembali seperti itu tapi sebatas kalau saat ini sih ketika kita punya event permintaan misalnya isi kecara pernikahan pulang tahun masih sih masih cuman kalau apa namanya di gereja masih terbatas karena juga dari pihak gereja bukan belum tetapi apa namanya masih membatasi tidak boleh terlalu banyak oke omong-omong selama ini latihannya dimana jadi kalau kita kalau kita lihatnya berkembangan jadi pertama dulu itu di kemaraka kemudian kita pernah pindah di Wanea di jalan masih jalan Sontotulangi di depan yang kok lo koyom ya jadi disitu kemudian dia pindah ke Fraternit Bosco dari Fraternit Bosco ke Montini dari dari Montini yang terlihat kan di belakang gereja tapi dari kreak kita pindah ke yayasan yayasan pendidikan katolik di apa ya di belakang gereja Paulus gereja Paulus oh iya oh iya oh iya di situ oh jadi memang cerita historisnya panjang ya iya karena memang dari 2009 iya kan cuma 10 tahun artinya lokasi yang ini kita memang apa kan selalu menyurat dan izin jadi ketika ya sudah karena sudah lebih bisa lagi berarti kita harus cari perkembangan sudah 12 tahun ya berjalanan 12 tahun jalan diperkirasi ini cukup panjang perjalanan dari MCC sendiri berjalanan dari berjalanan dari yang 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 humble ini kesempatan apa sekarang sekarang masih menjadi mahasiswa aktif menyelesaikan semester 8 banyak banyak juga sih semester 8 berapa kali ya kalau selesai itu sudah lukat sendiri apa sekarang ya untuk saat ini kegiatan saya sebagai universitas di politeknik negeri manado jurusan administrasi bisnis tapi rata-rata saya bahas jadi memang kalau apa ya para pencinta choir itu selalu orang-orang yang tahu memanage waktu karena kalau tidak kalau kita hanya tidur tidak ada kegiatan aktivitas lain juga kan ribet ya oke untuk pandemi ini ada saran gak untuk teman-teman yang ada di luar center termasuk orang-orang choir ya pandemi ini kita harus ya tetap berkreasi atau apalah tetap jaga imun iman dan mata maksudnya kenapa ini kalau untuk saya harapan untuk choir choir yang lain tentunya tetap memberikan kontribusi dan menghasilkan karya-karya tapi sejauh ini sih kalau kita lihat secara virtual sudah ada berkarya banyak-banyak tetap berkarya tetap berkarya meskipun memang ada beberapa dalam tanda kutip tetap berkarya tetapi karena pandemi jadi menjalankan juga bisnis itu salah pencapaian MCC sampai hari ini yang paling terbaik misalnya dirasakan oleh Glenn Glenn atau Kak Vincent misalnya yang memang kita rasanya terbaik walaupun juara berapa atau juara satu juga ini yang terbaik kalau kita yang di Praha karena itu orangnya check out padahal itu apa ya easy listening sekali ini gak boleh diingat Praha itu kayaknya merik merik ya di check di check Praha karena kita meraih champion oleh champion jadi selain gold dapat champion juga jadi memang mengalahkan berapa 100 ya berapa peserta yang dari masing-masing kategori kita tampil juga mbak tampil lagi terus kita yang juara jadi itu sangat berkesan berkesan apa ya masa kerennya berkesan ini pokoknya dia jadi memang pengalaman yang luar biasa itu itu persiapannya berapa lama terus kita kalian terjun ke ceko terus jadi champion hampir setahun hampir setahun dari pertama kali latihan persiapan prepare pilih lagu itu setahun tapi efektif untuk latihan di bencon 3 bulan terakhir 3 bulan terakhir persiapannya karena kan 3 bulan terakhir kita sudah latihan intet sudah kayak hampir tiap hari itu sampai berapa jam jalan latihan setiap hari tergantung kalau misalnya ada pelatih bilang udah udah tapi kalau belum belum tapi paling latihan itu jam 11 udah lebih mulai saat biasanya mulai saat jam 8 jam 8 oke atas maksimal manusia untuk menarik suaranya jadi memang ada kesan tersendiri di Praha di Praha Ceko ini kalau untuk teman-teman sekitar itu kamu lihat secara kasar mata kayaknya di Ceko bagaimana banyak kehadiran mereka melihat Ceko ini kalian harus ceritakan juga Ceko ini bagaimana tapi bagi saya saya nyong pernah tahu Ceko jadi begini kalau Ceko Praha itu yang kalau Eropa tapi ini khusus Praha ketika Anda lihat kiri kanan itu tidak ada sampah sama sekali apalagi sampah kelas tidak jadi yang kasar mata seperti itu memang terasa terus ya tentunya juga mau bilang Rahma ya memang Rahma mereka kultur mereka terus jadi kota tujuan wisata ya memang terus apalagi iya karena mereka kan mempertahankan apa ya penggunaan sejarah-sejarah mereka kita ada apa ya di sini di depan apa di depan bang aja itu bang sublut aja kita langsung bilang aja ini memang terawat teman-teman provinsi maupun kota selanjutnya juga meskipun juga mungkin ada tetapi apa ya mau bilang kejujuran diukar makan kenapa ketika naik apa ya bus bus atau apa train train oh iya kereta korang put itu ya kecil ini kan biasanya di film itu masih ambil di ini sendiri kan beli kaji sendiri ini sendiri jadi in case ketika diperiksa kalau memang beli kaji sih ada ya tapi maksudnya kalau itu jadi di menang itu yang harus di kita sebagai tujuan wisata juga nantinya kayaknya sekarang udah jadi ya jadi tujuan wisata walaupun apa ya kultur kita yang harus diuboy soal kebersihan ini jadi pesan ini teman-teman motion pesan yang sangat penting ketika mereka berkunjung ke daerah-daerah lain karena mirip loh kita dengan daerah lain bahwa kita apa ya program pemerintah itu sulut jadi kota tujuan wisata kalau gili kupang sudah masuk prioritas kan jadi kita ubah habit kita buang sampah sebarang saya tahu sekarang habit saya penggunaan sampah plastik disiplinnya jadi ketika apa ya traffic light lampu merah memang iya benar meskipun mungkin tidak ada mobil yang ini kita habitnya belum disitu tapi kita sudah dilanjarkan tilang elektronik ini nanti banyak sekali pelanggan betul yang diubah itu bukan sistem nya tapi manusianya yang harus diubah secara habit kalau saya sekarang yang saya praktikan sekarang itu ketika saya mau beli sampah plastik saya botol plastik saya pegang sampai dapat sampah itu karena saya punya teman yang baik tetap gatel jangan ada tanpa sampah di sana biasanya itu cewek-cewek yang sering jalan bareng dengan teman-teman itu cewek-cewek yang ribut kalau satu kelompok jangan-jangan di cewek-cewek sudah ada habit yang baik tidak perlu menjadi pencinta alam untuk mencintai alam istilahnya begitu kita sendiri yang hobi naik gunung kalau buat sampah di tempatnya atau mengurangi penggunaan plastik itu bagian ada mencintai dan ini teman-teman satu pelajaran yang baik baik itu teman-teman yang sudah ke Cina mau ke Singapura atau kemana hal yang paling dibutuhkan sulut sekarang ya itu tolong sampahnya pada tempatnya apa lagi ada yang bisa di dikasihkan di sulut kalau untuk tadi kan ditanya kesan kalau untuk saya di Praha itu salah satu tapi kalau saya yang di Manado waktu di Sultan Raja kita kan juga mendapat champion dan itu sisi yang menurut saya itu kalau tidak salah itu yang sisi dapat di Sultan Raja itu yang menurut saya tadi kalau tidak dibes di Sultan Raja ya di sana juga dapat champion di Sultan Raja juga dapat champion dan artinya begini kita mendapat bonus dari Almargo Opong yang punya Sultan Raja Sitoris Sitoris dia memberi pertama memberangkatkan kita ke Medan kita dan kita dijamu memang sesuatu dan kemudian ini yang menjadi satu apa ya ya katakanlah kesan dan juga ada was-was waktu itu karena ketika kita mau ke dia dia menjanjikan untuk selesai dari Medan memang dia bilang mau berangkatkan ke Korea nah waktu itu sebelum kita berangkat ke Korea dia dan waktu itu ini yang jadi aduh gimana ini tapi ternyata puji Tuhan apa yang sudah dijanjikan itu tetap diberikan dan dijalankan oleh manajemen 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 dan saya bersyukur boleh pernah kenal kenal menurut orangnya atau orang berangnya opong itu jarang-jarang loh kalau mas katanya bertamu kemudian dia jamu iya tapi maksudnya dia mengantar sampai memang di depan raman menunggu kita dan seterusnya mungkin itu dalam tanda kutip mungkin dia tanda-tanda dan dia katanya senang sekali pernyataannya dia bilang begini aduh dia serasa waktu kita menyanyi waktu itu memang meskipun beliau bukan katolik tapi kita ibadah bikin misah dia ikut misah pertama bersama-sama kita karena di rumah dia bilang wah saya serasa kaki saya setengah itu sudah di surga tapi ya kami tetap doakan semoga beliau ada di sisi Tuhan Yesus Kristus jadi itu pengalaman pengalaman teman-teman yang diberi yang mereka rasakan baik ada di Praha maupun yang memang di menadu ini ada satu sejauh jauhnya kita melangkah melangkah berjalan mau kemana ke ujung dunia tetapi makanan menadu paling enak karena paling enak kamu tahu apa yang orang bawah sambal pampis sambal itu orang bawah karena di Hong Kong wah makanan orang pikir kalau rupa lebih enak nih makanan Chinese food disini daripada disana disana ada rasa obat tidak bisa dimakan kemudian kalau Korea lumayan karena ada tapi selama di Eropa sebenarnya bisa sih kita tapi harus punya money karena kalau ini mahal jadi kita orang itu ada bangkuan tidak ada bawah dari sini abon 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 abis saya waktu jalan-jalan seharian di Singapur beli versikel sama mereka disana versikelnya disini sama tokonya sama masalah yang beda kan mereka enggak makan nasi tanya oh wah kan ada yang Melayu juga bahasa Inggris kan disini enggak jualan nasi disini bahkan bahasa Melayu mereka oh iya kalau nasi beli sendiri jadi mereka kasih dendam dengan pas beli nasinya aduh memang beda juga siapa ini buah dari situ pengalaman enggak apa mulai sama yang yang sama satu merek ternyata beda ternyata original kita dan original mereka saja beda kalau mungkin varian lain yang memang untuk Indonesia tapi ini original maksudnya dari Amerika sampai sini sama kan tapi beda ternyata beda apa ya tenggorokan ya tenggorokan tenggorokan elit ya apalagi panadu mesti ricat iya betul biasanya teman-teman nanti kawan yang ada di luar yang hidup harus berkuliah batas kalau mereka kemarin mereka harus cari tempat-tempat makan panadu karena di sana bukan susah malas tidak ada oke pernah ada pengalaman paling spesial di salah satu kota selain Praha karena saya mau sebenarnya saya mau lobby berapa banyak sih kota yang telah kunjung jadi sebenarnya perjalanan yang paling berkesan apa namanya waktu perjalanan terakhir kita kan memang pakai apa bus train bukan yang ini ricks ricks bus ricks bus nah jadi kita turunnya di turunnya di bioma turunnya di oh jadi buter Eropa iya jadi sekarang kita masuk di Roma terus pakai flicks bus jadi dari Roma itu kita masih pakai yang seperti ini bus dulu ke stasiun apa ya ke jerman di Berlin dari dari situ baru naik flicks bus ke apa ke Praha ke Praha jadi kita lewat apa ya kota-kota dari itu jadi artinya perjalanan panjang itu sambil kita kota-kota karena kita lewat jadi gimana perhentian perhentian jadi kita at least di Berlin sudah 1 jam sih karena kita akan ada beberapa kloter jadi kita sambil menunggu untuk kloter yang tiba itu kita duluan tiba jadi kita punya waktu yang panjang itu keingat waktu dulu di Facebook itu list-list dimana kota-kota Indonesia yang kalian lakukan saya tahu yang itu cuma transit jadi turun pesawat saya kota itu terus pindah ke pesawat saya transit saya sampai nanti kota itu jadi dari situ berarti negara yang berdiri Praha dari Praha sesudah lomba kita ke Austria itu kita nginap sesudah malam dan itu kebetulan jadi pertama kali itu kita lihat salju naik ke naik bus ke tempat yang lebih tinggi jadi baru pertama kali itu kita lihat salju dan segera minta ampun makanya memang itu masyarakat itu bukan hanya untuk orang nganus tapi orang mereka saja yang lihat pantainya gitu itu wow sampai penasar jadi ternyata apa yang kita lihat bulet-bulet di sini sesudah kita sesudah itu dari Austria kita akan kembali ke Roma karena di Roma berapa hari ya pokoknya empat hari jadi di Roma jadi selama perjalanan dari Austria ke Roma itu seperti kalau suasana Natal terlalu iya begini aduh putih-putih sebenarnya kok ada TDP apa pohon yang memang mencuma dikit-pikir ini sama Indica Let iya iya memang kalau kita memang apa ya serius di bidang satu bidang pasti kita akan mencapai banyak hal yang di luar dugaan termasuk ikut choir jadi mereka yang ikut-ikut choir sudah merasakan baiknya berorganisasi baiknya jalan-jalannya iya kan jadi sambil menyelang katobu iya itu jadi teman-teman jangan selalu putus asa ketika ada apa ya misalnya ada beban di satu apa ya kiatan iya karena pasti akan ada buah juga manis tapi kita serius salah satu contoh ini teman-teman bisa jadi pelajaran bahwa ketika orang memang jadi profesional di bidangnya akan banyak plus-plusnya iya kan kalau masuk ini jalan-jalan aja iya kan saya juga ke Singapura pakai apa pakai organisasi yang bawa saya kesana kalau enggak bisa mengapain juga saya pergi ya kan jadi teman-teman jangan pernah putus asa sih singkat cerita kenapa kita lebih banyak menggali pengalaman mereka di satu jam yang berlalu ini karena saya ingin mengajak teman-teman motion untuk jangan mudah menyerah dalam berat apapun apalagi pandemi kan tetap berkreatif dan ini juga kalau sudah di luar negeri dukungan juga pemerintah Indonesia memang sangat baik baik kita mendapatkan jambungan di kedutaan di pra di ibu dari sambutan dari ibu di kebesarnya ya bersama-sama dengan kita terus langsung dia menjambung kita dengan memang makanan yang yang enak Indonesia Indonesia jadi Indonesian food itu memang idola bagi seluruh orang Indonesia oke jadi terima kasih dulu dong kepada kedubesannya iya kasih ibu siapa ya punya dia lah sangat baik dan jamannya sangat layak untuk mendapatkan jempol dua nih kalau bisa empat oke teman-teman motion sudah kurang lebih 55 menit kita bersama jika memang mau bertanya silahkan bertanya tapi di 5 menit terakhir ini kita akan memberitahukan bahwa teman-teman untuk episode berikut hari kamis akan ada tamu-tamu yang keren-keren juga jadi jangan pernah lupa untuk tetap stay tune di motion radio 91.8 FM dan live instagram kami oke dan kirim-kirim pesan di 5 menit terakhir mau pesan kepada siapa si Rakyat oh begini-begini ya jadi produser saya nah produser saya soalnya belum masuk biasanya menambah sedikit juga oke kirim pesan kepada orang tersayang mungkin ada ya mas gak ada kok kanteng-kanteng jombol oke mungkin kepada tim oke salam dari kami Manado Catolic Choir untuk semua lovers dan juga pendukung kami Manado Catolic Choir para pembina para pastor suster dan juga umar tentunya dan juga warga Manado oke dari menggapas ada orang india jadi terakhir promo instagram masing-masing dengan MCC punya instagram kalau dari kak Vincent instagramnya ada gak oke apa namanya Vincent Panto jadi jadi at Vincent Panto kalau at Glaintaro jadi jangan lupa untuk subscribe mereka berdua jangan lupa untuk subscribe Mission Radio Manado dan juga literasi milenialan Manado Catolic Choir gitu ya namanya oke sampai disini bincang-bincang santai kita pada sore hari ini kiranya teman-teman bisa mengambil hikmah bisa mengambil pelajaran bahwa tidak semua hal enak yang dilihat itu gampang prosesnya tapi memang butuh proses latihan dan segala macam sampai praha endingnya mereka mungkin 2022 bisa lagi ke negara-negara yang lain atau 2021 ini kan tapi tetap berkarya terus dengan Manado Catolic Choir oke kita apa ya say goodbye bye dulu kepada teman-teman di live Instagram dadah teman-teman sampai ketemu mungkin akan ketemu di lain waktu oke akhir kata saya Deddy Degomes pamit teman-teman dadah